Mantan anak buah Arief Rahman Ariefin di Polres Jember, Rifki Zulkarnain dihadirkan sebagai saksi meringankan. Rifki menyatakan saat menjadi Kapolres Jember, Arief melakukan sejumlah inovasi seperti pembuatan kontrol room yang digunakan untuk memantau aktivitas personil Polres Jember dengan CCTV. Garis besarnya Bapak, beliunya ini sangat tertarik atau sangat excited sekali untuk merubah kalter kebiasaan anggota. Yang awalnya, secara garis besarnya saja Bapak ya, yang awalnya beliau menilai bahwa anggota ini masih bisa santai, padahal pekerjaan masih ada, masih ada pekerjaan tapi masih bisa santai atau masih bisa tidak mengutangkan, makanan pelayanan dan pelaksanaan dinas secara baik. Jadi inovasi-inovasinya banyak sekali Bapak. Salah satunya adalah kontrol room, ruangan kontrol yang di comment center. Salah satunya adalah comment center. Comment center itu adalah bentuk sinergi dari masing-masing sat, bak, maupun internal Polres Jember itu sendiri. Selain itu juga bersinergi dengan instansi samping, baik dari Pemda, Damkar, terus PLN, dan pelaksanaan pelayanan dari instansi samping semua. Dan di situ semuanya sudah terkoordinasi dengan baik, termasuk juga CCTV Disgroup, Bapak. CCTV Disgroup apabila ada kemacetan atau laka lantas, di situ ada piket dari lalu lintas yang nantinya akan mengurai kemacetan atau kecelakaan lalu lintas dengan meminta data rekaman dari Disgroup. Nah, setelah itu bentuk pengawasan internalnya beliau, beliau juga memasang CCTV di 35 ruangan. Itu tersebar di masing-masing sat dan bak, kebetulan kami yang melaksanakan Bapak. Jadi, awalnya anggota itu memang merasa yang awalnya santai atau awalnya biasa bercanda di ruangan, jadi merasa terawasi. Jadi merasa gimana ya, yang biasanya bisa santai, bisa ngobrol santai, bercanda atau gimana. Nah, sedangkan di CCTV, yang bisa terpantau di HP beliau, dan juga di ruangan lobby, jadi di lobby ada monitor Bapak, di HP-nya Pak Kapolres, di HP-nya Pak Waka, dan di HP-nya Pak PJU bisa mengejar.